Halo assalamualaikum teman-teman semua aku teman lagi di channel saya dan mana di video kali ini saya mau sedikit berbagi tips untuk teman-teman semua yang mau ninggalin Vespanya ketika pergi keluar kota atau pergi dalam jangka waktu yang agak lama mungkin untuk mudik atau untuk pergi bekerja keluar kota dan enggak sempat untuk panasin Vespanya dalam jangka waktu yang agak lama nah tonton terus video ini ya teman-teman jangan lupa bantu subscribe like dan share video ini oke langsung aja kita bagi tips untuk teman-teman yang enggak sempat manasin dan ninggalin Vespanya dalam waktu yang agak lama oke a few moments later oke teman-teman ini Vespanya udah ada di depan kita nah teman-teman yang mau pergi keluar kota atau meninggalkan Vespanya dalam waktu yang agak lama dan enggak sempat untuk panasin Vespanya setiap hari nah ini tips buat teman-teman supaya motor Vespa teman-teman pada saat pulang nanti tetap bisa langsung starter dan akhirnya enggak sewaktu datang nah ini tipsnya jadi teman-teman yang mau keluar kota dan ninggalin Vespanya dalam jangka waktu yang agak lama untuk teman-teman lebih baik untuk teman-teman membuka hatinya teman-teman dan hatinya dilepas supaya hatinya enggak tekor maksudnya enggak dipakai teman-teman indikator indikator seperti imobilizer dan lain-lainnya tetap nyala terpenuh jadi untuk teman-teman yang mau keluar kota atau ninggalin Vespanya dalam waktu yang sedang agak lama lebih baik untuk akhirnya dilepas teman-teman jadi nanti artinya pada saat datang tak tekor dan tetap bisa di starter nah untuk tempat artinya sendiri menini letaknya di bagian bawah sini ada mencet di bawahnya bijakan kaki yang tengah ini lagi mau kita lepas sebautnya dan nanti kita akan melepas akinya oke nah untuk melepas bautnya kita pakai oping belimbing sepertinya teman-teman oke setelah semuanya terlepas kita buka tutup dari kebijakan sepertinya teman-teman ini arti dari Vespa Speed S150 seperti ini nah untuk yang warna merah kabel warna merah ini untuk positifnya dan untuk kabel warna hitam ini negatifnya untuk teman-teman yang mau melepas katup dari akinya teman-teman wajib untuk mengunci kontaknya teman-teman supaya nggak ada airan listrik yang hidup dan kita lagi kita buka akinya nah untuk buka katup akinya kemudian kita pakai oping belimbing sebelumnya nah kita buka seperti ini oke kemudian kita buka untuk yang negatifnya teman-teman yang kabel hitam ya kemudian kita lepas katupnya seperti ini ya teman-teman kita misalkan semua katupnya antara positif dan yang negatif temen-teman yang mau melepas akinya juga bisa teman-teman akhirnya bisa diangkat dengan cara buka baut yang ini pakai obeng bintang kati sudah dua disini kemudian teman-teman tinggal angkat untuk akinya nah untuk saya cukup saya lepas akinya seperti ini saja teman-teman sebelumnya tadi caranya teman-teman ya untuk melepas katup positif dan negatifnya pada Aki Vespas bin S150 ketika teman-teman enggak sempat manasin karena ditinggal keluar kota atau tinggal dalam jangka jangka waktu yang agak lama ya teman-teman bisa lepas akinya atau lepas katup aginya supaya aginya enggak soal karena indikator-indikator di Vespa tetep terkonek ya teman-teman meskipun Vespa nya enggak dipakai jadi seperti ini teman-teman wajib melepas akinya ketika teman-teman mau meninggalkan Vespa dalam jangka waktu yang agak lama atau mungkin tinggal keluar keluar kota ya teman-teman nah kemudian teman-teman yang mau pasang kembali ketika pas pulang keluar kota atau mau pakai akinya lagi dan tinggal pasang katup yang positif itu yang kabel merah dan untuk yang negatif untuk kabel hitam jangan sampai salah ya teman-teman nanti kalau salah bisa kalau konslet dan itu tadi teman-teman cara untuk melepas Aki pada Vespa 750 ketika teman-teman enggak sempat untuk panasin Vespa nya teman-teman itu tadi tips untuk teman-teman yang mau pergi keluar kota atau menggalkan Raskanya dalam jangka waktu yang agak lama ya teman-teman enggak sempat untuk panasin Vespa nya teman-teman wajib untuk melepas Akinya teman-teman supaya Akinya enggak soap dan enggak tekor teman-teman ketika teman-teman pulang dari luar kota atau mungkin mudik Vespa nya masih bisa dipakai dan langsung bisa diselatar dan ini jadi tipsnya semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe share video ini sampai terlalu di video saya selanjutnya semangat video salam Wabarakatuh Bye bye